Selamat jumpa warganet, buat yang belum kenal, aku adalah Eko Anuk, aku sebagai desainer yang fokus ke logo desain. Jadi, di sesi kali ini, aku akan membahas alasan kenapa kita harus meng-hire desainer Indonesia, atau alasan kenapa kita harus pakai desainer Indonesia. Dan, di sesi kali ini adalah sesi yang berbeda, karena backgroundnya tentu saja berbeda, dan aku nggak buat video ini di rumah, aku buat video ini di tempat temanku, letaknya itu ada di Bali, Kabupaten Badung, yang ada di Desa Dalung. Dan, alamatnya ada di deskripsi, jadi buat teman-teman yang penasaran sama tempat ini, bisa cek langsung di deskripsi. Ya, langsung saja kita bedah, alasan kenapa kita harus meng-hire desainer Indonesia. Jadi, yang pertama adalah, desainer Indonesia itu lebih murah. Karena, kita meng-hire desainer Indonesia, membayarnya menggunakan kurs rupiah, dan tidak menggunakan dollar. Jadi, kita bisa nego, dan kita bisa kasih tahu budget kita, dan kita nggak usah repot-repot, menghitung lagi kursnya, satu dollar itu berapa, atau kita nggak usah lagi mengkonversi rupiah ke dollar lagi. Dan juga, buat teman-teman yang pengen nyari desainer, jangan lupa untuk ngasih tahu budget teman-teman, karena di sana nanti si desainer bisa menerima proyek itu atau nggak. Yang kedua adalah, mudahnya pembayaran. Jadi, kita bisa pakai ATM, atau kita bisa bayar cash langsung. Biasanya, kalau kita meng-hire desainer luar negeri, kita harus pakai Paypal, atau pakai media pengiriman uang internasional lainnya. Yang ketiga, lebih mudah berkomunikasi tentang desain brief. Jadi, ketika teman-teman pengen buat proyek ke desainer, maka desainer itu akan bertanya beberapa pertanyaan melalui desain brief. Nah, diisi dari desain brief itu bisa sejarah tentang perusahaan, proyek tentang teman-teman, ruang lingkup proyek teman-teman, hal apa yang harus dihindari, dan masih banyak lagi apa yang ada di desain brief. Tergantung apa yang si desainer minta ke teman-teman. Yang keempat adalah, tidak terbentur jam. Jadi, ketika teman-teman bisa buat proyek sama si desainer Indonesia, teman-teman bisa langsung follow up proyeknya, bisa langsung tanya kerjaannya, prosesnya kayak gimana, dan teman-teman bisa cepat dapat responnya. Contoh dari pengalamanku, aku dapat klien dari Florida, jadi bedanya 12 jam dari Indonesia. Jadi, ketika aku tidur, dia bangun. Nah, saat dia bangun, dia mulai teks aku, dia mulai email, gimana kerjaannya, dan di sana aku mulai agak keganggu tidurnya, karena perbedaan jam itu, tapi untungnya semuanya selesai dengan baik dan lancar. Yang kelima, tidak perlu mendownload file yang besar. Jadi, ketika teman-teman mencari desainer yang kebetulan letaknya ada di satu daerah atau di satu pulau, teman-teman bisa ngasih filenya langsung ke desainer melalui flash disk atau CD atau hard disk. Nah, jadi si desainer tidak usah repot-repot, mendownload bahan-bahan proyek teman-teman untuk melanjutkan si proyeknya itu. Karena kita tahu internet di Indonesia itu nggak bagus-bagus amat, tapi sudah ada beberapa yang bagus di kota-kota besar. Jadi, positifnya adalah kita mempercepat pekerjaan si desainer biar proyeknya itu nggak tertunda gara-gara internetnya lemot. Yang keenam adalah lebih mensejahterakan Indonesia. Jadi, kita bisa lebih berbagi kebahagiaan untuk keluarga-keluarga Indonesia di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, untuk teman-teman yang bingung nyari desainer Indonesia, teman-teman bisa cari aja di Creavy.com dan bisa juga cari di Behance.net atau di Dribble.com atau di Instagram. Tapi jangan lupa untuk filter negara Indonesia. Yang kedelapan, proyek teman-teman jadi lebih sempurna. Jadi, ketika teman-teman meng-hire desainer Indonesia, si desainer itu bisa lebih tahu warna apa yang harus dihindari, bentuk apa yang harus dihindari, hal-hal apa yang akan membuat desain itu menjadi rancu atau menjadi tabu. Ya, itu adalah delapan alasan kenapa kita harus meng-hire desainer Indonesia. Jadi, ringkasan di video kali ini adalah yang pertama, harga menjadi lebih murah karena kita menggunakan kursus rupiah. Yang kedua, pembayaran lebih mudah karena kita bisa pakai cash atau mengirim lewat ATM. Tidak perlu pakai Paypal atau media transfer online lainnya. Yang ketiga, lebih mudah berkomunikasi tentang desain brief. Yang keempat, tidak terbentur jam karena kita hidup di jam yang sama. Yang kelima, kita tidak perlu meng-upload atau mendownload file yang besar karena kita bisa mengirim itu lewat flash disk, CD, atau lewat hard disk. Yang keenam, lebih mensejahterakan negara kita, negara Indonesia. Yang ketujuh, tips untuk mencari desainer Indonesia bisa cari di creafi.com atau cari di behance, behance.net atau cari di dribble, Bnya 3, atau cari di Instagram. dengan memfilter negara Indonesia. Yang terakhir, atau yang ke delapan, adalah proyek teman-teman menjadi lebih sempurna karena desainer lebih mengetahui budaya Indonesia. Dan jangan lupa untuk meng-hire desainer Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel aku dengan cara men-subscribe. Dan jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe di bawah dan bagikan video ini untuk membuat orang-orang lebih memilih desainer Indonesia. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.